Sudah kurang lebih sepekan Wanda Hamidah tidak bisa bertemu dengan anaknya Malakai Ali Skud yang saat ini anaknya itu masih berada bersama dengan mantan suaminya Daniel Patrick Skud semenjak pengurusakan rumah dan penistaan yang dilakukan oleh Wanda Hamidah Daniel Patrick menyebutkan anaknya saat ini sedang mengalami trauma dengan kejadian tersebut apalagi saat kejadian anaknya melihat langsung apa yang dilakukan oleh ibundanya itu yang memaksa masuk ke rumah dengan menghancurkan kaca jendela dan pintu rumahnya karena hal itulah Malakai kini tidak mau pulang ke rumah ibunya dan memilih untuk tinggal bersama dengan ayahnya meski sudah beberapa hari ini memilih untuk tidak sekolah lantas seperti apakah penjelasan Daniel Patrick terkait kondisi Malakai yang sedang mengalami trauma dan benarkah pula ini kali kedua Wanda melakukan hal yang serupa kemarin pada saat kejadian kabarnya nangis ya, takutkan ya kayaknya anak saya yang berbicara juga cukup shock ya dia bilang, aku tidak berbicara, aku tidak cukup shock ya anak saya yang baik juga nangis-nangis dia semuanya nangis lah, takutkan tempat orang anak juga lumayan pasti dong kita aja, orang dewasa aja semuanya shock ya beberapa lagi anak-anak kecil karena anak-anak saya, saya juga punya tanggung jawab sama mantan suaminya saya karena anak-anak lagi, ada di saya dan saya harus bisa menjaga mereka dan sedangkan kerasan itu terjadi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak saya dia tidur, saya bangunkan dan dia ketakutan saya minta dia langsung ke atas semua anak-anak lantai dua jadi anaknya itu dari pihak polisi yang sudah menanyakan kepada anaknya saya kepada Malakai mau pulang ikut ibu atau tidak anaknya tidak mau karena trauma ini kejadian bukan hanya sekali ini yang kedua kalinya sekitar dua tahun yang lalu dan kami masih pegang bukti-bukti ya bukti video yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melakorkan jalan ramai ya jalan ramai jalan ramai cuma karena ini kejadian yang kebukti dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban jadi kalian merasa kalau kami kali ini tidak berkumpulan sesuatu kami takutkan ke depannya akan ulang lagi saya mau balikin asal anaknya mau ya jadi kemarin ini pihak kepolisian sempat menanyakan kepada anaknya kan Malakai mau balik lagi ke ibu atau enggak atau mau di sini Malakai bilang Malakai takut Malakai tidak mau balik ke sana dia mau stay sama saya jadi saya sebagai ayahnya ya harus melindungi kemauan anak saya juga Diketahui Wanda Hamida dilaporkan oleh mantan suaminya Daniel Patrick ke pihak kepolisian atas dugaan pengerusakan rumah dan juga penistaan karena hal tersebut Wanda Hamida akhirnya membuat video klarifikasi melalui akun Instagramnya ia menceritakan duduk perkara menurut versinya menurutnya sebagai pemegang hak asu anak dirinya merasa dipersulit untuk menjemput sang anak dan merasa frustrasi tak bisa bertemu dengan anaknya Wanda Hamida akhirnya melakukan pengurusakan dan penistaan seperti yang dilaporkan mantan suaminya itu lantas seperti apa kebenaran klarifikasi Wanda Hamida itu dan seperti apa pula respon Daniel Patrick atas klarifikasi tersebut kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya kemudian hari Minggu Malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali enggak ada sesuka hatinya ibunya kalau tidak mau kasih anaknya tidak enggak tentu pasti pasti minta izin makanya kejadian kemarin pun juga itu atas izin atas izin kita ada buktinya semua jadi awalnya itu Malakai sedang sama saya satu hari yang menginap atas izin atas izin ibunya anak saya minta tambah satu hari lagi tapi tidak dikembalikan akhirnya ibunya minta saya mengantarkan pulang anak saya ada semua di chat ya bukti chat setelah itu saya antarkan Malakai ke rumahnya yang dimana ibunya enggak di rumah jadi lampu mati tidak ada orang sama sekali di rumah akhirnya saya bawa anak saya pulang balik ke rumah saya toh ya besok paginya mau saya antarkan lagi ke sebuah sudah ibunya sudah tahu bahwa saya sudah sampai rumah ibunya minta saya menunggu di rumahnya yang saya tidak bisa menunggu karena ada istri saya yang jahitan sesarnya belum pulih dan anak saya yang anak saya baru lima hari ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya karena ketika saya datangi rumah yang lama dia sudah tidak ada di rumah yang lama dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai telpon saya tidak diangkat-angkat ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia saya datang ke situ ketika saya datang idealnya Malakai saya dibukakan pintu dan Malakai dikembalikan kepada saya ibunya mendapatkan makasih dari adik saya sendiri jadi kami ini baru sekali pindah rumah baru sekali pindah rumah ibu saya aja belum tahu alamat lengkapnya ya ibu saya sendiri ya karena kami baru sekali pindah rumah gitu dan pada akhirnya pun ibu WHO sendiri mendapatkan alamat rumahnya itu dari adik saya saya tidak disambut dengan baik saya panik saya frustasi saya marah setelah kerja dua hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya lelah juga saya menerobos masuk dan tidak dibukakan pintu benar saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian itu jam 22.39 tidak ada ketop tidak ada apa-apa langsung nah sebelumnya sudah ada voice note pengancaman ya gitu deh dia datang langsung apa namanya menerobos masuk melompat pagar langsung teriak-teriak dan mengecahkan kaca-kaca rumah yang dimana disitu ada anak perempuan kita di dalam kamar ya dia bersama supirnya dan manajernya yang berada di dalam rumah itu supirnya yang ikut masuk itu ada saksi ya disitu ya ada saksi Pak RT setangga rumah security dan dari pihak polisian kalau anaknya minta pulang pasti saya kasih pulang karena itu ibunya kan saya hanya menjaga anak saya saja dia belum mau pulang saya tidak kasih iya karena sudah dua kali yang pertama kali juga dia ingat jelas ya sekarang pokoknya dia tidak mau pulang saya dan saya tidak menutup akses ya untuk ibunya mau menelpon anaknya saya buka semua saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya kami akan juga mungkin dari pihak keluarga kita akan melaporkan juga karena selain kami juga istrinya masalahnya sendiri saya juga merasa anak dan beliau juga terganggu dari segi sudah disampaikan tadi kan sangat dari segi mental psikisnya kita juga mau melaporkan bila mana dari pihak sana belum ada etikan baik dan klarifikasi kejadian yang sebenarnya tapi dari beliau sendiri malah yang mungkin masih meredam kalau masih bisa dari case yang ini bisa berjalan dan bisa mungkin bisa jelas dan terang ya masih kita pikirkan tapi kalau misalnya memang sampai tidak ada ya kita mungkin akan menemukan jalur hukum dengan case dan negara yang baru untuk membuat laporan karena anaknya sampai sekarang juga masih yang umur 12 dan juga yang masih baby juga masih mengalami trauma ya besar sih ya karena udah ngerti ya itu cuma ya pada saat itu ya gimana sih sebagai seorang itu yang baru melahirin anaknya baru satu minggu bayi saya harus ditanggangin sama kakaknya yang sambil nangis-nangis juga siapa sih yang tega sepertinya kita terus mengikuti proses hukumnya karena sebenarnya kalau misalkan beliau mau mengganti bugipun sebenarnya ada mental anak saya yang menurut saya gak bisa dihitung oleh materi ya jadi sepertinya kami akan terus menjadikan selamat menikmati